Intro Haji Sumail Abdullah, anggota DPR RI dari Praksi Partai Gerindra, didampingi Herudin, Kepala Balai Besar Gulayah Sungai Berantas, BBWS, beserta jajarannya, dari Kementerian PUPR Jawa Timur, sengaja meninjau lokasi Pantai Rawan Kecelakaan, yaitu di Pantai Lampon, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran pada Sabtu Pagi. Timjau lokasi ini merupakan tindakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya nelayan, yang sudah ratusan tahun dikeluhkan oleh mereka. Agar segera dilakukan pembangunan tangkis gelombang, Hari ini saya datang dari Kementerian PUPR, dan hari ini dilakukan oleh Kementerian PUPR, dan untuk pertama kita melakukan perinjauan, dan kemudian kita lakukan studi, bahkan nanti bila memungkinkan agar perau-perau yang ada di sini, sehingga hampir 500 bakat daun. Kita akan bikin pembangunan dan penambahkan kegiatan seperti itu. Sehingga masyarakat sebutuh merasa keamanannya terlindungi. Kemudian disampaikan kepada Presiden bahwa keselamatan merupakan kejutan-kejutan tinggi di negara-kejutan. Meska hari ini kami hadir. Saya sama-sama kakak-kakak hari dalam tahun ini untuk memperkenalkan persoalan-kejutan tinggi di negara-kejutan. Proses kelas ini tentu saya mengatuh kepada Kabalai, bagaimana Kabalai nanti berserahkan dengan diri, dengan para kami pun. Selesai pengharapan yang selama ini menjadi persoalan yang tak kunjung teratasi. Pasalnya dengan kondisi itu, sudah banyak menelan puluhan perubahan jiwa, bahkan merebut nyawa kakak kandung salah satu tokoh warga setempat. Selain itu juga untuk penataan ruang atau penempatan sandarnya perahu para nelayan agar terkondusif dengan baik seperti halnya adanya dermaga sehingga para nelayan bisa merasa nyaman dan aman. Keinginan dari masyarakat lampon tersebut direspon oleh kedua lembaga ini. Selagi tidak ada unsur pembebasan lahan yang nantinya akan segera ditindaklanjuti dengan beberapa proses tahapan. Terutama melakukan studi lokasi terlebih dahulu terkait ukuran tinggi gelombang, kemudian penataan kondisi pantalampon, dilanjutkan pengerukan, setelah itu menganggarkan pelaksanaan konstruksi tersebut. Adanya pelaksanaan ini harapan kedepannya tidak hanya menyelesaikan dari sisi pembangunan tangkis gelombang saja, namun juga harus banyak memberikan manfaat seperti menjadikan lokasi untuk pembangkit ekonomi melalui UMKM, sehingga harus dilakukan penataan kembali agar ada efek ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal itu disampaikan oleh Hairudin selaku kepala BBWS berantas pada sambutan di hadapan puluhan para nelayan yang hadir pada kesempatan itu. Bahkan yang menambahkan, pelaksanaan itu juga bentuk integritas dengan sebuah infrastruktur cipta karya untuk penataan bangunan dan lingkungan atau BPM. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, Haji Sumail menjelaskan pembangunan tangkis gelombang ini suatu solusi yang selama ratusan tahun dikeluhkan oleh masyarakat, terutama para nelayan Pantai Lampon. Tidak hanya itu, rencananya juga dilakukan penataan kawasan di lokasi tersebut sebagai pusat penderak UMKM. Pembangunan tangkis gelombang ini adalah tunjukan darah pemilihan yang pada bagian kita mencoba melayu sebuah masyarakat yang menjadi kesempatan yang di desa penyakara, masyarakat khususnya di dunia Pantai Lampon. Berkauan-kauan bahkan setiap puluhan tahun banyak terjadi apa-apa saja baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik. Suharsono selaku tokoh warga berharap agar pihak pemerintah terkait secepatnya melakukan pembangunan tangkis gelombang ini di pelawangan pantai tersebut yang tiap harinya dipergunakan sebagai akses keluar masuknya perahu nelayan agar bisa merasa aman, tanpa hambatan, dan tidak menelan korban lebih banyak lagi. Harapan nelayan rumah saya itu sangat membutuhkan bantuan dari Pembang Balai ini untuk penakis gelombang yang keluar masuk perahu agar supaya aman dan tanpa hambatan dari sana. Masalahnya itu sudah 100 tahun yang lalu korban nyawa maupun jadi perahu-perahu itu ratusan perahu dan nyawa itu juga banyak sekali termasuknya perahu saya terlalu banyak meninggalnya juga di pelawangan itu yang diinginkan segera pelaksanaan yang diinginkan masyarakat termasuk saya segera dilaksanakan pembuatan penakis gelombang dan tempatnya perahu bersanda perahu Alcenada pun terucap oleh Nur Aini salah satu tokoh perempuan desa pesanggaran yang selalu peduli dengan teluhan masyarakat di belayahnya. Ia berharap agar pembangunan tangkis gelombang ini betul-betul terrealisasi sehingga bisa memberikan dampak positif bagi para nelayan agar perekonomian mereka mulai berkembang dan maju. Selain itu juga berterima kasih kepada Haji Sumain selaku anggota di PRRI sebagai penyambung suara dan wakil rakyat. Selain itu juga berterima kasih kepada Haji Sumail anggota di PRRI sebagai penyambung suara dan wakil rakyat kaligus terhadap kepala BPPS berantas herubin yang sudah meninggalki penggunaan masyarakat nelayan Lampor. Tim Liputan JTP terima kasih. Terima kasih.